hai 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 semua siap disini hari ini aku akan bermain Psychopath Han chapter 2 atau chapter kedua bagian kedua Oke jadi disini sampai sekarang ini jadi pertanyaanku ya kenapa banyak banget versi Psychopath Han yang keluar yang ada di Playstore ya dan aku sampai sekarang pun bingung developer sebenarnya itu yang mana karena Psychopath Han versi pertama yang pertama kali rilis itu udah berubah jadi Mr. Mid makanya aku pikir Psychopath Han itu udah hilang gitu ya udah berubah jadi Mr. Mid kena ternyata ada keluar lagi nih chapter 2 nya setelah yang versi 2023 Oke jadi disini eh aku penasaran dengan gameplaynya ya Oke jadi disini aku bakal main normal aja karena ini pertama kalinya aku coba main nanti next time aku bakal buat video gameplay yang tingkat kesulitannya di atas normal Oke jadi mari kita mainkan hai 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 Oke jadi kita disini responnya di basement dan ya teman-teman bisa lihat basementnya itu berbeda dengan versi sebelumnya Oh ya bener ya secara grafis berubah sih lebih bagus sedikit lebih bagus lah dari versi sebelumnya Oh airnya bergerak teman-teman hehehe ya airnya bergerak tuh airnya ngalir entah ngalirnya kemana nih ya nembus tembok dia Oh oke basementnya jadi lebih luas tuh dari versi sebelumnya sebelumnya kan sempit banget tuh ada botol seperti biasa Oh di sini shotgunnya jadi terbagi ya di versi sebelumnya sudah jadi satu ya jadi kita disini harus susun lagi nih shotgunnya nih eh itu dia ya itu dia oke kita harus hati-hati nih ada pintu disini ah ada laci ini ada laci juga nih ah ini kartret apa ini kartret Oh sepertinya itu peluru shotgun deh oh no oh no dia melihatku oh oke garasinya disini sama sih bentuknya ya hanya saja jadi lebih luas kalau teman-teman mainin Mr. Meat ya ini mirip banget dengan ini tempatnya hehehe karena ya setau sekopatan itu udah berubah jadi Mr. Meat ya eh tadi disini ada oke nah udah jadi mirip granny nih apa ini kita tutup dulu nanti si sekopatnya ngelihat lagi ini ada tongs ini kita tahu ini fungsinya buat cabut paku yang ada di pintu sih biasanya buat cabut paku yang ada di papan bener dapurnya tuh masih mirip banget ya sama versi sebelumnya mirip juga dengan dapurnya Mr. Meat oke kita harus tahu nih dimana dia eh eh apa ini oh ada yellow key oke pintunya dimana ya eh dia melihatku oke masih slow respon sih bener masih slow respon kayak kayak yang biasanya gitu oke versi-versi sebelumnya tuh sama sih ini apa ini eh ada kunci juga karki oke kita dapat karki gampang banget ya lokasi hitamnya hehehe terpampang jelas di depan mata hehehe iya sih slow respon ya psikopatnya tuh masih slow respon sama dengan versi sebelumnya kalo kita adu pintar sih ya masih pintaran granny hehehe hehehe granny gak ada lawan sih pintar ya itu eh kenapa ini bahaya ini bahaya oh no eh eh ih 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 oh takut juga kita walaupun jalannya lambat gitu ya kita bisa kena bacok loh hehehe hehehe kita oh oke jarak pandangnya ternyata terbatas oke bener-bener kita gak tau kalo kita main di hard atau extreme sih mungkin mungkin tapi kalo dilihat dari versi sebelumnya extreme hard dan normal itu ya psikopannya sama sama sama-sama letoy hehehe sama-sama slow gitu responnya sama-sama lambat tuh liat aku dimana dia kemana eh tuh kan oke kita fokus cari item dulu kita pake buat kita pake di pintu ini hanya saja sih kurasa sini minusnya itu posisi pintunya ya posisi pintunya ini kayak gak ini sih gak gak strategis banget gitu oh ini ada piro ada ruangan nih ada tempat sembunyi gak sih tuh gak ada tempat sembunyi kan kalo kita dilihat sama psikopatnya ada disitu udah kita gak ada tempat kabur kecuali kita mungkin punya shotgun ya atau senjata lainnya nah ini bloki dimana ya aku lupa disini ya bukan oh oke disitu oke bloki udah kita gak butuh ini ada laci nih kita cek cek dulu nih siapa tau ada sesuatu juga ternyata kosong hehehe oh ini ada laci juga eh nah ini nih ya yang aku gak suka dari psikopatan itu kalo main pake emulator tuh suka gitu tuh ini hammer ini cartridge oh peluru ada apa aja disekitar sini gak ada apa-apa kita coba ke dapur deh dapur kan banyak lemari nih eh eh apa itu i see something something apa itu ya eh aku takut-takut juga ya walaupun jalannya lambat ya bahaya juga kalo kita gak denger langkah kakinya hehehe udah gak ada apa-apa disini nih eh eh ah oke 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 ini kita pake di berangkas sih sepertinya tapi berangkasnya ini dimana posisinya apakah tetap diatas mungkin masih diatas eh ada kepala rusa dong ya kepala rusa wah oh no bikin kaget wuh ah di dekat hehehe kita terpaksa lah klik kesini lagi nih untung ada jalur kabur jadi kita bisa kabur-kaburan oke kita coba ke atas ya biasanya save box key save box itu ada diatas ih luas juga disini ternyata eh itu ada kunci green key oh itu ada jalur kabur oke 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 dia gak naik disini ada jalur kabur gak sih wow ada laci nih temen-temen iya aku takut dia naik loh baru gak ada jalur kabur bahaya dong kok ini pintunya terbuka ya apa disitu tempat responnya dia mungkin mungkin ah bener dia naik dong kok gak ada save book key sih disitu berangkas kok gak ada bukanya disitu ada berangkas ya biasanya berangkas kan ada di lantai 2 ini dimana nih berangkasnya nih teman-teman eh apa itu oh oh iya ya oke gak tahu ingat nah 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 ih tung aja gak ketangkep kita kita butuh hammer nih teman-temannya kita butuh hammer untuk memencahkan kaca karena dibalik kaca itu ada berangkas yang harus kita buka karena disitu ada kunci tuh kan bener kan posisi pintu utamanya tuh bener-bener gak asik sih gak strategis banget bahaya ya bener-bener mengancam nyawa kita kita cari hammer nih oh disini ada laci nih oh disini ada laci nih cepet ada hammer disini tuh bener-bener bahaya banget tuh posisinya titik buta banget ya titik buta jalan buntu titik buta kita harus cari hammer nih teman-teman kita harus cari hammer buat memecahkan cermin tadi dimana ya posisinya ya ini ada hammer tapi gak bisa diambil ah oke dia disitu aman nih kita perisal laci disini nih kuarap disini ada hammer bener gak ada eh kita coba ke atas dia masih mengejar dong ah tuh ih ah hehehe larinya lambat tapi eh bahaya juga kalau kita ditangkap oke dia pergi ku harap dia gak kembali kita mungkin bisa buang botol disini untuk memancing oh iya dia oh dia turun dia turun turun dia teman-teman jadi aman nih aku udah melihat sesuatu disini nah ada hammer oke ada hammer nih kita mending pancing si psikopat buat naik dia dia denger gak sih gua harap dia gak tuli hehehe halo ah oke dia naik eh kita langsung segera ke tempat cermin tadi buat ngambil item yang ada di berangkes nah eh ada apa nih ada senjata nih akhirnya sumpit kembali setelah lama hilang hehehe oke 45 detik 45 detik oke nah red key eh kita butuh pemotong juga tuh red key tadi dipakainya disini teman-teman nah oke mantep eh kok gak bisa ya kok gak bisa nih kenapa nih oh kita butuh ini nih mana dia tadi ya mending kita isi pelurunya nih nanti dia respawn mana ya yang pecabut paku tadi mana ya nah ah itu itu ini dia ini dia kita tutup pintu biar kita aman disini ah sangat luar biasa hehehe oke sekarang kita di jam oh oh iya ya disini sistem jam ya sekarang jam 1 wah sungguh sial sial sekali kenapa dia bisa turun berarti dia dengar suara papan itu jatuh hmm mana sih red keynya hilang ya aduh red keynya gak kelihatan ini gara-gara air-air ini gak kelihatan red keynya wah waduh ini carinya gimana dong hehehe eh gimana ya dia ada disini tuh pasti wah kita meraba-raba nih gini eh red keynya hilang eh gimana nih gak selesai nonton nanti game oh ini dia ini dia ih ih kok gak bisa dipakai sih kocak dah tuh ini dipakai dimana aku takut dia turun tau ah mana sih dia lurus 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 sisa satu sumpit tuh satu peluru lagi oke 45 detik ya kita taruh disini deh kita oh tadi di atas ada green key itu green key dipakai dimana sih kita tuh gak tau nih ya karena ini baru kita harus pelajari ah apa ini oh bagian shotgun kita gak butuh shotgun deh ya nanti aja ini tempat-tempat yang belum aku periksa disini disini tadi udah gak sih belum ya belum juga disini tadi tapi kosong gak ada apa-apa hehehe nah green key nih kita harus cari tau nih dipakainya dimana apakah dibawah tadi ya wah parah nih gembok sama warna kuncinya gak sesuai eh parah sih soalnya disesuaikan dong gembok dan kuncinya ya hehehe nah bener-bener menjebak dan disini ada ah part of shotgun juga ini apa ini eh waduh nah dia turun waduh gimana nih oh disini ada tempat gocek nih eh wah asli sih memang dia ini dari dulu buta buta dia tuh katarak dia temen-temen hehehe dia gak liat jelas kita lewat di depannya hebat hehehe nah disini udah jadi ada shotgun tinggal satu bagian lagi sebenernya aku males pake shotgun sih ini apa nih ah itu peluru oh ini laci ya oh iya ini laci kita butuh pemotong kabel nih pemotong kabel dimana pemotong kabel eh ini bisa dibuka gak sih gak bisa tinggal yang di pintu itu ya nah itu dia naik temen-temen tinggal yang di pintu itu apa yang kurang ya shotgun bener shotgun berarti shotgun itu kita harus jadikan dulu ya karena kayaknya sih kalau mengikuti versi yang sebelumnya tali itu kita tembak pake shotgun oke eh ini pemotong kabel hehehe lain yang dicari lain yang kita dapatkan luar biasa ya kita naik ke atas kayaknya ada tempat pemotong kabel ya ada tempat yang kita harus datangi buat memotong kabel dimana ya tadi aku lupa eh 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 dimana ya tadi hehehe kau hilang hehehe kau hilang atau aku yang lupa kita taruh disitu dulu dan disini juga ada bagian shotgun kita harus kumpul juga ini nah aduh paropsot gun kita pake buat nembak tali eh bingung dia bingung dia hehehe kita pancing ada sesuatu gak sih yang bisa dilempar disini ah no no awal yang sangat buruk sekali oke hehehe dua kali ketangkap dong luar biasa tadi kita oh disini ahh nah ini kita potong dulu nih oh oh eh ih muncul lagi dong dia berarti berarti satu kabel yang harus kita potong ada di 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 basement benar di basement ah semoga dia kesitu ya dengan kita memancing suara disini tuh mana nih ah ini dia nah berarti tinggal shotgun nih ya tinggal shotgun mana tuh bagian shotgun ada disini tadi nah ini nih eh oke dia pasti datang kesitu tuh karena dia mendengar suara nah nah jadi shotgun ayo kita headshot uh eh gila ada efek darahnya dong wah parah sih gila nih ini berbeda dengan versi sebelumnya ini lebih gore ya eh karena ada darahnya tuh lihat darahnya ada nih wah parah sih hehehe eh eh kok aku kayak melihat tali ya disitu sebelumnya ya dah ada ya oh kok kok aku kayak ngelihat tali gitu kayak versi sebelumnya kan ada tali itu kok nggak ada berarti tinggal satu kunci dong red key red key dimana nih oh red key ada disini nih bener red key ada disini nih berarti yang di pintu tuh red key nah bener-bener tapi si psikopatnya nih dimana nih aku takutnya aku ngambil kunci itu dia datang oh itu dia wah jauh kok dia eh kita kesepincang dia dulu nih temen-temen hmm bener gore sih gore parah sih gila efek darahnya nggak bisa diganti nggak sih darahnya jadi warna hijau gitu ah ini mungkin red key ini oh iya bener dong bener dong itu red key hehehe 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 itu penyeder debonya udah keluar rumah loh hilang nanti hehehe oke jadi dibandingkan psikopat hampir sih sebelumnya ini lebih sedikit lebih susah sih kurasa ya karena ada beberapa tempat yang bener-bener buntu gitu nggak ada tempat kaburnya gitu kan nggak ada jalur kaburnya kalau di versi yang pertama itu justru lebih mudah sih di versi yang psikopatan yang pertama yang 2003 itu lebih mudah kita tinggal lari-lari aja ya nggak ada jalan buntunya gitu ke disini bener-bener pintu utamanya itu jalan-jalan buntu asli si buntu hehehe hehehe oke jadi dan satu hal lagi nih untuk eee pesikopatannya ya eee ai nya itu masih sama sih sama versi sebelumnya ya pendengaran dan penglihatannya itu bener-bener yang masih kurang ya dibandingkan granny granny lebih pintar tau hehehe oke jadi secara gameplay oke aku harap sih kedepannya ada update yang lebih lebih jauh berbeda dari versi sebelumnya disini sih yang aku lihat sih perubahan terbesarnya hanya setting tempatnya aja sih ya hitam dan teka tekinya sama ya hehehe oke jadi sampai disini aja dulu untuk gameplay upstack apa tahan chapter 2 nya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dah hehehe cukup menarik sih semoga update nya update selanjutnya lebih banyak perubahan